Aku sebel, soalnya Kak Haris jauhin Ricis ya Kok jauhin Ricis? Kamu jin-jinin nikahin Ricis, terus kamu main ilang aja? Itu tuh gak tanggung jawab tau Nah pokoknya kamu harus nikahin Ricis abis lebaran Gak langsung besok nikah-nikah Hal apa yang kamu sukai dari Ricis? Banyak, dia baik Dia perhatian juga Dia ngeliat hatinya tuh tulus aja Hafiza, kenapa kamu putus sama Hafiza? Karena emang gak cocok, gak sefrekuensi Sempet, ribut setelah putus? Sering Sering? Kita kan juga sekeluarga dekat dengan Antasia Wilona Pertanyaan saya, bener gak kamu sempat dekat dengan Antasia Wilona? Ya sempat lah, dekat Apakah kamu pernah cinlok dengan Tiara Andini? Tapi jika di dunia ini tinggal ada Tiara Andini dan juga Ria Ricis Kamu lebih memilih menikah dengan siapa? Namun, jika di dunia ini tinggal ada Ria Ricis dan ada Hafiza mantan kamu Siapa yang kamu pilih? Oke, kalau itu pertanyaan berikutnya Pernah terpikir gak menikah dengan Ricis? Dulu pernah sih, mau gak setuju Nah, sekarang kan Maksudnya, ini kalau gak puasa, saya minum dulu nih Oh iya, kenapa Pak? Minum, buka puasa dulu aja Jangan Buka puasa dulu Tadi kan udah dikasih shock terapi, Pak Cinta Itu udah duluan shock terapi nih Masa mau dikasih shock terapi lagi? Bukan shock terapi, jadi buat lo relax Relax Dan relax Relax lah tidur Tidak sampai 15 menit, lo akan tertidur, bangun-bangunnya lo selasa tidur Tapi jangan tanya yang aneh-aneh Memang aja Beneran Gak aneh, cuma ajaib Gak aneh Anda mau lihat dulu ke dunia Beneran ya Beneran Beneran Aku mau, tapi maksudnya kalau bisa jawab satu pertanyaannya dulu Boleh Kalau gak bisa, gak jadi Boleh Oke Tapi tinggal tiba-tiba jadi dua, apa namanya? Kepotong 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 Kalau misalnya lo lagi lihat ke piting Tiba-tiba tangan lo digigit, lo lama-lama apa? Kayak gigit Kepatil 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 Lihat sini Dan Tidur Haris Friza Katakan dengan jujur apa yang ingin kamu katakan Tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut Katakan hal yang perlu kamu jawab saja Jadi jawab semua pertanyaan saya dengan jujur Haris Friza Sekarang Kamu lagi Di Jona suksesnya kamu Cinetron Model Penyanyi Presenter Sekarang Saya pengen nanya tentang kehidupan percintaan kamu Beberapa waktu yang lalu Kamu dekat dengan Ria Ricis Sempet pacaran sama dia enggak? Enggak mas Enggak? Dia berteman mas Berteman? Berteman 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 dekat Berteman dekat Oke Ada gak hal apa yang kamu suka dari Ricis? Banyak Dia baik Baik Dia Dia perhatian juga Dia tuh suka berbagi Dia keduli sama orang lain Dia melihat hatinya tuh tulus aja Iya Dia ngelihat siapa Atau gimana Dan dia selalu memaklumi Kalau misalnya ada yang gak benar Yang gak sesuai sama yang dia mau Atau bikin kamu kagum dan suka sama dia? Ya aku suka ngelihat personalitynya Personality As a personality Ketemuan pertama kali dengan Ricis kapan dan dimana? Pertemuan pertama kali sebenarnya udah ketemu lama Iya Dulu sempat pas premiere film Disitu tapi belum ini Belum kenalan yang gimana gitu Terus tapi akhirnya dia ngajak collab ini Youtube Iya Akhirnya disitu sering ketemu Intense temu gitu ya? Akhirnya lumayan ketemu intense Karena waktu itu aku lagi gak sibuk Dan dia juga lagi gak sibuk Dan aku juga lagi merintis Youtube banget waktu itu Iya Dan Kita juga sering collab bareng waktu itu Oke Sekarang gini Sebagai Temen atau saudara atau apapun Kan pasti Ada yang kita suka Ada yang kita tidak suka Dari temen kita Dari siapapun Ada gak hal yang kamu tidak suka terbeda dari Ricis? Ada Apa? Dia tuh gak bisa ditekan Gak bisa di push Oke Nah begitu Kalau di push Kadang dia suka gak mau menghadapi Kondisi Kadang dia mau kayak pergi dari kondisi itu Aku gak suka sih sama sifat itu Tapi aku selalu ingetin waktu itu juga Bilang apa kamu ke dia? Ya harus bisa menghadapi Mau sifat mau kayak gimana pun Terus Aku kurang suka juga Sama Dia tuh Sering gak mikirin diri sendiri Dia tuh lebih mikirin orang lain Kita gak bisa bahagiain orang lain Kalau kita sendiri belum bahagia Karena kita masih kosong Kita gak ada isinya Gimana kita mau isi orang lain Jadi ya aku selalu bilang Ya kamu harus Bahagiain diri kamu sendiri dulu Baru kamu bisa bahagiain orang lain Pernah Pernah Waktu soal apa? Aku gak bisa ngomong sih Soal apanya Ya intinya dia curhat Dia curhat Waktu itu Aku bingung Kalau orang nangis Harus gimana Sedih gak waktu diliat dia sedih? Ya pasti Sedih lah Kalau kita ngeliat orang Orang di dekat kita sedih Sedih lah pasti Jadi kamu sedih Kalau melihat Rincis sedih ya? Sedih lah Pertanyaan berikutnya Pernah Terpikir gak Pacaran sama Rincis Sedikit atau banyak? Gak pernah Gak pernah Jadi emang Pertemanan? Pertemanan Soalnya emang dari keluarga dia Juga gak boleh pacaran Oke Jadi aku gak memikirkan hal itu juga Oke Kalau itu pertanyaan berikutnya Pernah terpikir gak menikah dengan Rincis? Ya Ada? Ada Kenapa gak? Apa? Kamu cuma dipikiran kamu aja? Atau kamu gak coba Untuk melakukan sesuatu? Belum Belum bisa juga Karena dari akunya juga Aku belum mau nikah cepat-cepat Sedangkan dia udah Udah Dari keluarga Harus menikah Untuk perempuan Umur dia kali ya Dari akunya sendiri tuh masih banyak yang Harus aku cari dulu Mimpi-mimpi aku Karena aku gak bisa menghidupi orang Kalau akunya sendiri Belum Belum hidup Gitu mas Nah tapi akhir-akhir ini Saya lihat Jarang ngonten sama Rincis Apakah sekarang sudah Jadi menjauh dengan Rincis Atau mungkin gimana? Engga gak menjauh sama sekali juga Cuma lebih kayak Ya aku sibuk Kita jadi gak bisa ada waktu juga Ada Aku setiap hari Tidur aja paling 4 jam Jadi kadang tuh Untuk ketemu Kayak waktu itu Sempat pernah mau ketemu juga Cuma Udah kemalaman Gak enak Gak jadi Ya waktunya aja kurang tepat sih sebenernya Waktunya kurang tepat Ya Tapi kan waktu itu Kita punya program bareng Jadi seminggu sekali Pasti ketemu Apakah jangan-jangan Dengan seringnya Atau kehadiran Alsyad Ahmad Di kehidupan Rincis Atau dihitung di Rincis sekarang Yang membuat kamu jadi Sekarang mundur Enggak juga Enggak Cemburu dengan Alsyad Ahmad gak? Enggak Enggak Lagi ada kesibukan Lagi sibuk Lagi sibuk banget Aku juga Setiap hari Shooting sinetron ini Kan kita gak ada yang tau Masa Kapan kelarnya Scene-nya berapa scene Walaupun Kita udah ngasih waktu Oke Bisa sampai jam segini Tapi tetep aja Pasti kadang Ada yang ketinggalan Scene-nya Masih harus diselesaikan Kalau gak diselesaikan Besoknya udah tayang Gak bisa lagi Mau gak mau Ya harus kelarin dulu Terus Aku juga ada Facebooker kan Iya Buka kuasa Jadi waktunya juga Udah kemakan Waktu day-nya Gitu Untuk nyari matahari Untuk si JWB Ngarasa capek gak? Dengan kesibukan akhir-akhir ini Pasti capek sih mas Cuman aku mikir lagi Aku bersyukur lah Kata siapa yang dikasih sama Allah tuh Ya untuk aku gitu Tiba-tiba aku bisa langsung Banyak kerjaannya Ya aku bersyukur banget Capek ya udah pasti konsekuensi Kerja kan Sekarang kamu tinggal sama siapa? Sendiri mas Keluarga di? Keluarga di Aceh Keluarga kamu setuju dengan jalan hidup kamu sekarang? Alhamdulillah sampai sekarang mama tuh selalu mendukung Yang support banget Deket dengan mama Deket banget Sama mama 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 pernah bilang gak pengen jodoh yang seperti aku Untuk kamu? Ya mama cuma minta yang Yang soleh Yang ngerti agama Ya Kalau Personality Ya mama serahin ke aku sendiri Tapi mama pengennya Yang bisa deket sama mama Karena ya Kalau yang namanya udah berkeluarga Kalau gak bisa deket Pasti nanti ada jarak Dan Mungkin bisa bikin aku gak deket Sama mama Waktu kamu deket dengan Richis Ada komentar mama gak? Komentar gak ada sih mas Waktu kamu pacaran dengan mantan kamu yang namanya Hafiza? Gak ada juga Gak ada juga Mama tuh Mama selalu setuju aku sama siapa pun Siapa Dulu pernah sih ngomong gak setuju Oke Kenapa? Gak suka mama sama orangnya Iya Jadi ngomong gak setuju dulu Orangnya kenapa pada saat itu? Gak apa-apa sih sebenarnya menurut aku Feeling aja Cuma feeling kali Feeling orang tua Oke sekarang gini aja Hafiza Kenapa mau putus sama Hafiza? Karena emang gak cocok Gak sefrekuensi Sempet? Ribut setelah putus? Sering Sering? Setelah putus pun sering ribut dulu Serang ribut Nah tapi denger-dengar Kamu kan mau main bareng lagi sama dia Di jodoh masyarakat bapak Saya belum tau sih mas Kalau itu Karena belum ada keputusan dari pihak TV-nya Cuma kemarin Sempet nanya ke pihak Pihak Tobali kan Hafiza nih Terus kata Tobali Iris Antv yang minta Bla 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 Karena Antv yang minta Ya pihak PH pun sebenarnya gak bisa Gimana-gimana mas Pihak stasiun TV yang minta Ya aku juga sebagai pemain Ya aku harus profesional Dengan siapapun aku main Dan aku sebenarnya Personality sama Hafiza gak ada masalah apa-apa Kita baik-baik aja Oke Kalau nanti main bareng lagi sama dia Kamu gak akan canggung? Enggak dong Enggak dong Karena ya udah biasa aja juga Temen Temen Sekarang pertanyaan berikutnya Kita kan juga sekeluarga dekat dengan Antasia Wilona Pertanyaan saya Bener gak kamu sempat dekat dengan Antasia Wilona? Ya sempatlah dekat Dekat itu artinya kamu mendekati dia Iya Apa yang kamu suka di Antasia Wilona pada saat itu? Anaknya pekerja keras Dia pekerja keras Baik juga Waktu itu emang sering konten bareng juga Sama-sama sih sefrekuensi Dia segitarius Aku juga segitarius Terus kenapa gak jadi? Waktu itu Ya belum jodoh Beda agama juga Sekarang pertanyaan saya berikutnya Kalau Dulu kamu kan Ibaratnya saya Kenal kamu pertama kali Pada saat kamu memiliki video klip Tiara Ziva Dan Leodram Bener mas Kamu merasa gak bahwa itu adalah Titik Awal kesuksesan kamu? Iya aku ngerasa Itu Dari situ aku tiba-tiba langsung Meledak gitu Orang-orang banyak yang tau Iya Followers instagram aku langsung nambah banyak banget Iya Pertanyaannya adalah Apakah kamu pernah Cinlo dengan Tiara Andi Enggak sih mas Dengan Ziva Enggak pernah juga Leodram Enggak Tapi pertanyaan saya Andai kata Di dunia ini tinggal 3 orang wanita Dan kamu mau gak mau harus menikah dengan salah satunya Kamu milih menikah dengan Ziva, Tiara atau Leodram Sama Ziva sama Leodram gak bisa Kenapa Beda agama Jadi kamu lebih memilih menikah dengan Yang seagama si Tiara sih mas Tapi jika di dunia ini tinggal ada Tiara Andini dan juga Ria Ricis Kamu lebih memilih menikah dengan siapa Aku lebih kenal sama Ricis sih Jadi lebih memilih dengan Ria Ricis Namun jika di dunia ini tinggal ada Ria Ricis dan ada Hafiza mantan kamu Siapa yang kamu pilih Ricis sih mas Kalau gue Menikah 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 Terakhir ada yang ingin kamu sampaikan ke Ricis? Ya aku cuma pengen cepet sembuh aja Jangan sakit-sakit Sehat-sehat terus Kalau begitu Haris Friza Dengarkan sugesis saya Tari kantosnya berdalam dari hidung Keluarkan dari mulut Dan pada hitungan ketiga Bangun Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Tidak sakit Udah lama gak tidur selama kayak gini ya? Gingung ya? Emang gitu orang Kalau habis dihipnotis terasa Berasanya habis hidup berjam-jam Oke Tapi enak gak tidur ujini? Udah lama gak tidur nyenyak kayak gini? Iya, iya, iya Nah Abis ini Jujur lu harusnya gua hipnotis Gua liat dulu tayangan Enak Tadi gua kan tayangan Sebuah dengan penginan lu Oke Jangan lupa Subscribe Youtube-nya Haris Friza juga Iya kan Follow Instagram juga Jangan lupa gua juga Disubscribe Subscribe Follow Instagram gua juga Tidak né Tidak Jangan lupa Tidak 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 Tidak